Kegiatan Multi Stakeholder Forum atau MSF 2022 yang diselenggarakan oleh PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu sukses diselenggarakan di salah satu hotel ternama di kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan sistem manajemen anti penyuapan. Senin malam 5 September 2022, PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu menyelenggarakan Kegiatan Multi Stakeholder Forum atau MSF 2022 di salah satu hotel ternama di Jambi. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sejumlah tamu undangan, mulai dari instansi pemerintah Provinsi Jambi, instansi pemerintah Kota Jambi, pengusaha dan perusahaan yang ada di Kota Jambi serta perwakilan media di Jambi. General Manager PT PLN Unit Induk Sumatera bagian Selatan Salesi Suwanto mengatakan bahwa kegiatan ini dihadiri langsung oleh seluruh stakeholder di Jambi. Dirinya juga menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan sistem manajemen anti penyuapan. Terima kasih PLN Nes dan Electrician. Malam ini PLN mengadakan acara Multi Stakeholder Forum, di mana malam ini dihadiri oleh seluruh stakeholder kami, baik dari pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Kota Jambi, kemudian dari Forkopimda, ada dari Kepolisian, dari Polta, dari Gantramil, dan dari Ketaksaan, juga seluruh mitra kerja PLN, UIW S2JB. Alhamdulillah juga stakeholder kami dengan antusias, mengikuti acara Multi Stakeholder Forum. di mana pada acara Multi Stakeholder Forum kali ini kami mengisosialisasikan terkait dengan implementasi SMAP atau sistem manajemen anti penyuapan. Sementara itu, Gubernur Jambi Alharis, yang diwakili oleh staf ahli bidang hukum dan politik Doni Iskandar, menyampaikan bahwa kebutuhan energi listrik ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Jambi. Dirinya juga berharap agar seluruh desa yang ada di Jambi segera mungkin dapat teralirkan listrik. Desa yang belum di alirkan listrik di Provinsi Jambi. Dan juga berharap agar terkeluar semua desa di Provinsi Jambi dapat di alirkan listrik.